Tuhan bersamamu, inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dalam bulan yang keenam, Allah mengutus Malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nasaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, Malaikat itu berkata, Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hati, apakah arti salam itu? Kata Malaikat itu kepadanya, Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendalah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, Bapak leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yaakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada Malaikat itu, Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab Malaikat itu kepadanya, Roh Tuhan akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan, akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabeth sanamu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang dikatakan mandul itu, sebab bagi Allah tidak ada hal yang mustahil. Maka kata Maria, Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu Malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, permenungan melalui bacaan-bacaan pada hari ini, menunjuk kepada perjumpaan Maria dengan Malaikat Tuhan, Malaikat Gabriel. Agak menghirankan bahwa dalam kehidupan seorang, mengalami perjumpaan dengan seseorang yang lain, ataupun sesuatu yang lain dan itu asing, itu berakhir dengan sebuah ungkapan seperti yang disampaikan oleh Maria. Biasanya ketemu dengan orang asing, kita tidak kenal, tentu kita semua menjaga jarak. Ada orang datang ke rumah kita, lalu mengetuk pintu, tidak tahu ini dari mana, namanya siapa, kebutuhannya apa gitu ya. Tiba-tiba lalu datang kepada kita, kita tentu akan mengambil jarak, tidak mudah percaya, mempunyai prasangka, jangan-jangan, ini adalah orang yang berniat jahat. Jangan-jangan, jangan-jangan yang macam-macam gitu ya. Ada aneka macam pikiran dalam diri kita, yang membuat kita tidak mudah percaya. Dan seperti itu juga pengalaman yang dialami oleh Maria, berjumpa dengan malekat Gabriel. Sebagai manusia, pada umumnya, tentu ada pikiran-pikiran untuk tidak mudah percaya. Tetapi Maria menunjukkan sebuah dinamika iman, yang diharapkan oleh Tuhan Allah sendiri. Berjumpa dengan sesuatu atau seseorang yang asing dalam hidupnya, tidak membuatnya menyerah untuk belajar dan membangun kepercayaan. Maka ungkapan dalam penutup Injil, Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Adalah sebuah ungkapan iman, buah dari kepercayaan. Meskipun Maria awalnya berjumpa dengan Gabriel, tentu menjadi perjumpaan dengan orang asing. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, dalam hidup kita seringkali banyak pengalaman kita berjumpa dengan sesuatu atau orang yang asing dalam kehidupan kita. Dan barangkali kita juga mengambil jarak, mengambil sikap yang tentu pertama-tama tidak menerima dengan kata percaya tersebut. Maka kita belajar dari bacaan-bacaan pada hari ini, kerajaan Allah, keselamatan dari Allah muncul dari kepercayaan. Dalam perjumpaan kita ataupun juga semua umat dengan sesuatu yang asing, dan ini adalah kehendak Tuhan sendiri. Maka semoga kita juga membangun sikap percaya dan juga hospital ramah kepada sesuatu atau seseorang yang asing dalam kehidupan kita.